Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik Tiap pagi dan sore Abu Nawas rajin memandikan burungnya Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasid bertandang ke rumah Abu Nawas Kedadangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja Tidak usah repot-repot, Abu Nawas Saya hanya mampir sebentar Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana Ucap sang raja Alhamdulillah keadaan saya baik-baik saja paduka Balas Abu Nawas Paduka raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas Saat matanya tertuju ke pojokan rumah Paduka raja melihat seakur burung nuri di dalam sangkar Kamu sekarang memelihara burung wahi Abu Nawas Tanya sang raja Betul sekali paduka yang mulia Jawab Abu Nawas Sang raja kembali berkata Burung kamu bagus, bulunya juga indah Saya suka sekali melihatnya Kalau kamu berniat menjualnya Jangan dia tawarkan kepada orang lain Tawarkan saja kepada aku Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya Abu Nawas tidak menjawab Ia hanya menganggukan kepalanya Tapi dalam hati Abu Nawas berkata Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini Kepada Baginda Raja Keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana Dia datang dengan membawa burung nuri Yang diinginkan Baginda Raja Abu Nawas tidak ingin menjualnya Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja Tapi di pintu gerbang istana Dua orang pengawal menahannya Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana Yang dengki kepada Abu Nawas Ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya pengawal Abu Nawas menjawab Tempoh hari Paduka Raja datang ke rumah saya Dan menyukai burung saya Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada Paduka Raja Salah seorang pengawal berkata Tinggalkan saja burung jelak itu di sini Biar aku yang menyerahkan kepada Paduka Raja Abu Nawas pun menurut Dalam situasi seperti ini Ia tidak mungkin melawan Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas Dengan burung gereja Setelah itu diserahkan kepada Paduka Raja Paduka yang mulia Ini ada titipan burung dari Abu Nawas Ucap pengawal Kurang ajar Abu Nawas Kata Sang Raja dengan nada penuh emosi Sang Raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas Burung nurian diharapkannya Tapi burung gereja yang dikirimkan Sang menteri yang dengit dengan Abu Nawas Tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya Kali ini engkau pasti akan kena hukuman Wahai Abu Nawas Ujarnya dalam hati Tanpa menunggu waktu Saat itu juga bagian gereja mendatangi Abu Nawas Hai Abu Nawas Kalau kau keberatan menjual burung nuri kepada aku Aku tidak apa-apa Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana Itu suatu penghinaan buatku Kejam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah Abu Nawas kaget mendengar perkataan Paduka Raja Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana Adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal Begini Paduka yang mulia Tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda Di istana Paduka telah kemasukan dua orang penyihir Baginda Raja bertanya heran Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka? Abu Nawas pun menjawab Dua orang penjaga pintu istana itulah penyihirnya Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja Kalau Paduka tidak percaya Tunggulah besok di istana Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka Sang Raja bertanya Burung apa itu? Burung pipit Paduka yang mulia Balas Abu Nawas Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu Saya tidak suka dengan burung pipit Bentak Sang Raja Sabar dulu Paduka yang mulia Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana Dia membawa burung pipit Di depan gerbang lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal Ada perlu apa lagi kau ke sini? Hardik si pengawal Sudah ku bilang Paduka Raja sedang tidak menerima tamu Abu Nawas pun menjawab Maaf Kemarin aku keliru Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka Tapi aku keliru mengambilnya Paduka pasti marah-marah Mendapat kiriman burung nuri tersebut Semua orang tahu Baginda Raja sangat benci dengan burung nuri Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu Maafkan aku Aku telah membuat Baginda Raja marah Taruh saja di situ Biar nanti aku yang menyerahkan kepada Paduka Perintah pengawal istana Terpengaruh bujukan Abu Nawas Kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja Keduanya bersukaria Karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang Raja Paduka yang mulia Ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas Ucap salah satu pengawal Sang Raja terperangah kaget Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya Ini burung nurinya Lalu kemana burung pipitnya Sendir Baginda Raja Yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasih Belum sempat kedua pengawal itu menjawab Sang Raja langsung menghukum kedua orang tersebut Dan dipecat dari pengawal istana Diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama Dengan begitu beliau tetap bisa menimpa ilmu Tanpa harus meninggalkan istananya Ulama fikih menyampaikan keilmuannya Seputar halal haram dalam hukum agama Islam Ulama Tauhid menyampaikan keilmuannya Seputar keesan Allah SWT Beserta kekuasanya yang meliputi alam semesta Begitu juga dengan ulama yang lainnya Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya Tibalah giliran Abu Nawas Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa Abu Nawas pun berkata Ampun paduka yang mulia Apa yang ingin paduka dengar dari hamba Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya Kalau menurutmu demikian Baiklah Berarti sekarang waktunya untuk tanya-jawab Ucap Baginda Raja Abu Nawas Apa yang kau ketahui tentang rezeki Tanya Baginda Raja Kita semua pasti meyakini Bahwa rezeki datangnya dari Allah SWT Sebagaimana dalam firmannya Tidak ada suatu binatang melatapun di bumi Melainkan Allah lah yang memberi rezekinya Jelas Abu Nawas Rezeki itu bisa datang dari mana saja paduka Kita sebagai manusia cukup bertahakal dengan benar Niscaya rezeki akan datang kepada kita Lakukan yang menjadi bagianmu Selanjutnya Biarkan Allah yang mengurus lainnya Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi Andai kalian bertawakal kepada Allah Sebenar-benar tawakal Niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian Sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar Lalu pulang dalam keadaan kenyang Papar Abu Nawas Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir Wahai Abu Nawas Seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya Bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki Tanya salah satu ulama Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas Rezeki itu tidak datang sendiri Melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha Timpal ulama yang lain Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya Sehingga terjadilah sedikit perdebatan diantara mereka Tidak ingin debat Tidak berkepanjangan Abu Nawas lalu berkata Begini saja Besok kita berkumpul lagi disini Buktikan pendapat kalian dihadapan Paduka Raja Para ulama pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana Setelah berpamitan kepada Baginda Raja Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya Sebab ia harus mengajar murid-muridnya Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara Untuk membuktikan pendapat mereka Sampai pada akhirnya Saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa Para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma Kemudian terbesitah niatan untuk membantu warga Setelah selesai dengan pekerjaannya Para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat Mereka senang bukan main Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma Tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja Bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah Mana mungkin dia mendapatkan kurma Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencari dan bekerja Jadi pendapat kita sudah benar Besok kita bawa ini sebagai buktinya Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja Kata salah satu ulama kepada kawannya Maka pada kesokan harinya Para ulama ini datang ke istana Sesampainya disana ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja Melihat para ulama sudah datang Baginda Raja segera menyambutnya Kemarilah silakan duduk tuan-tuan Sambut Baginda Raja Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas Salah satu ulama kemudian berkata Ampun paduka yang mulia Sesuai dengan janji kami Kami membawakan bukti atas pendapat kami Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat Justru pendapat kamilah yang lebih tepat Mendengar hal itu Baginda Raja pun bertanya Bukti apa yang kalian bawa? Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma Lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja Buah kurma ini kami dapat Karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan Seseorang cukup bertawak dengan benar Nanti Rizky akan datang sendiri Kami rasa pendapat tersebut kurang tepat paduka Pendapat kamilah yang lebih tepat Karena Rizky itu harus dicari Seandainya kami tidak bekerja membantu warga Kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak paduka Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja Kata ulama menjelaskan Yang kalian katakan itu benar sekali Aku sependapat dengan kalian Sahud Baginda Raja Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya? Tanya Baginda Raja Mendengar hal itu Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya Kemudian ia berkata Kemarin aku memang hanya di rumah seharian Karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru Yaitu mengajar murid-muridku Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma Tiba-tiba saya jadi kepengen Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya Tapi juga buah kurumanya untukku Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Seperti yang hamba ucapkan dulu paduka Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah Niscaya Allah akan berikan rezeki Lakukan yang menjadi tugasmu Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya Hamba melakukan tugas sebagai guru Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku Ucap Abu Nawas tidak mau kalah Mendengar penjelasan Abu Nawas Para ulama pun langsung tertawa satu sama lain Kamu memang cerdik Abu Nawas Puji Baginda Raja Sementara para ulama ini Meskipun berbeda pendapat Tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri Begitulah indahnya Islam Ababila saling mengurahmati perbedaan pendapat Dikisahkan ada seorang bernama Ilham Ali Mudin Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal Ahli siasat perang Jago negosiasi Dan juga kaya raya Tapi karir berperangnya terhenti Setelah mengalami kelumpuan Saat memimpin perang melawan Bizantium Tidak berselang lama Anak istrinya juga ikut terbunuh Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuan Naluri menantang orang masih melakat dalam diri sang jenderal Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik Melainkan adu kekuatan pikiran Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang Tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad Untuk itulah Dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya Sampai hari ini Sudah 100 orang yang lebih yang dia tantang Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada tiga Tapi yang unik dari permainan ini Apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua Tetapi gagal menjawab pertanyaan ketiga Maka semua hadiahnya menjadi kukur Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu Kata seseorang kepada kawannya Pertanyaan pertama dan kedua Berhasil aku jawab dengan benar Tapi pas pertanyaan ketiga Dia tanya Siapakah malaikat yang menyiksa manusia Langsung saja aku jawab malaikat malik Eh dia bilang jawabanku itu katanya salah Loh bukannya jawabanku itu benar Tanya kawannya heran Ah kamu juga salah Aku kira kamu pintar Yang benar itu malaikat zabaniah Malaikat-malaikat hanya penjaga neraka Timpal orang tersebut kepada kawannya Suatu hari datanglah seorang pemuda Ke rumah sang jenderal Pemuda ini sangat terkenal pandai dan Cerdik di kotanya Ia menerima tantangan sang jenderal Untuk menjawab teka-tekinya Namun seperti tamu-tamu yang lainnya Pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal Karena kesal dan kecewa Pemuda itu pun berkata Wahai jenderal Apakah tuan berani menantang abunawas Wah hidup bagus itu Sampaikan kepada abunawas Saya menantang dia Maka pergilah pemuda itu ke rumah abunawas Dan menyampaikan tantangan tebat dari sang jenderal Sementara Sang jenderal menyiapkan materi yang lain Dari biasanya Bisa dibilang Kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan Itu karena Mengingat reputasi abunawas Adalah pujangan yang cerdik Dan mempunyai seribu satu akal Oleh karenanya Sang jenderal sangat berhati-hati Dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan Esok harinya Datanglah abunawas ke rumah sang jenderal Silakan masuk abunawas Sambut sang jenderal kepada abunawas Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istiwawanya itu Setelah selesai makan dan minum Sang jenderal tanpa basa-basi Mengutarakan niatnya Begini abunawas Saya ada tiga pertanyaan untuk kamu Kalau kamu bisa menjawabnya Dan ini khusus untuk kamu Hadiahnya akan saya tambah dua kali lipat Bukan seratus ribu dirham Tetapi dua ratus ribu dirham Abunawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal Namun ada syaratnya abunawas Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku Sebagai hukumannya Kamu harus berbidato di depan umum Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Baghdad Ucap sang jenderal kepada abunawas Tanpa menunggu lama Abunawas langsung mengiakan tawaran sang jenderal Baiklah abunawas Sekarang kita mulai saja Sahut sang jenderal Tapi sebelumnya Tutup matamu dengan kain ini Dan engkau Harus menggendongku Karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat Maka dengan mata tertutup kain Abunawas menggendong sang jenderal Kemudian Sang jenderal mengajak abunawas Ke tempat peternakan unta miliknya Dimana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain Berhenti abunawas Kata sang jenderal Pertanyaan pertama Katakan apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Ini gila Mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup Pikir abunawas Tapi dengan cekatan abunawas langsung menjawab Di depan saya Ada pertanakan unta tuan jenderal Sang jenderal pun kaget Bagaimana mungkin abunawas bisa tahu Padahal pertanakan untanya Tidak pernah dimasuki oleh orang lain Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan Sang jenderal tetap digendong oleh abunawas Satu jam kemudian Sang jenderal berkata Berhenti abunawas Sekarang Katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Sejenak abunawas berpikir Ia pun lalu menjawabnya Di depan saya ada sungai Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun Jawab abunawas Sang jenderal kembali dibuatnya kaget Bagaimana mungkin abunawas bisa menjawabnya dengan tepat Dia pasti mempunyai ilmu sihir Pikir sang jenderal Dua pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar Ujar sang jenderal Mari kita lanjutkan perjalanan Untuk pertanyaan terakhir Ajak sang jenderal Sang jenderal kemudian menonton abunawas melewati gurun Hingga sampailah mereka berdua ke tempat belacuran yang terletak di tengah-tengah panjang pasir Berhenti abunawas Berhenti abunawas Sekarang katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Abunawas tidak langsung menjawab Ia berkonsentrasi penuh Kemudian pelan-pelan dia menjawab Di depan saya ada wanita telanjang Tuan jenderal Sang jenderal pun kaget bukan main Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh abunawas dengan mata tertutup Sesuai kesapa katanya Akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana Dan disaksikan oleh baginda raja dan masyarakat Tapi sebelum memberikan hadiahnya Sang jenderal berbitato menceritakan pengalaman mereka berdua Wahai abunawas Saya masih penasaran Bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku Sedangkan kedua matamu tertutup kain Tanya sang jenderal Itu mudah saja tuan jenderal Jawab abunawas Ketika tuan mengajukan pertanyaan pertama Kaki saya menginjak kotoran unta Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta Baginda raja tersenyum mendengar jawaban abunawas Sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala Lalu dengan pertanyaan kedua Bagaimana kamu bisa menjawab dengan topat Tanya sang jenderal Abunawas kembali menjawab Meskipun mata saya tertutup Tapi telinga saya bisa mendengar Adanya suara air mengalir Dan burung poyo yang berkicau Burung poyo hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun Sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai Lagi-lagi baginda raja tersenyum Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban abunawas Baiklah semua jawabannya itu masuk akal Tapi kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga Tanya sang jenderal penasaran Dengan entengnya abunawas menjawab Itu sangat mudah sekali tuan Saat tuan menyuruh saya berhenti Tiba-tiba saja saya merasakan ular tuan bergerak-gerak di punggung saya Nut-nutan tuan jenderal Jawab abunawas sambil menahan tawa Dari situlah saya bisa mengetahui Kalau di depan saya ada wanita telanjang Sepontan saja baginda raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu Kabar kecerdikan dan kecerdasan abunawas Sekian tersebar di seluruh penjuru negeri Baghdad Cara menyesuaikan masalah abunawas sangat jeleneh Namun selalu memberi keputusan yang adil Nama abunawas pun sampai ke istana Hingga ke telinga baginda raja Harun al-Rasid Suatu hari raja mengembulkan semua menterinya di istana Dan menanyakan soal abunawas Adakah di antar kalian yang paham dengan abunawas? Tanya raja mengawali pembicaraan Mendengar pertanyaan baginda raja Seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepala Pertanda bahwa mereka juga mendengar nama abunawas Apakah kalian tahu di mana abunawas tinggal? Tanya baginda raja lagi Kemudian salah satu menteri maju Dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana abunawas tinggal Hamba tahu tempat dengan abunawas Wahai empat duka yang mulia Kata menteri tersebut Saat itu juga rasa penasaran baginda raja Ingin mengatasi sosok abunawas kian besar Dia kemudian memerintahkan pengawal Mempersiapkan kuda menuju rumah abunawas Rombongan raja berangkat dan membuat heboh Para tetangga di sekitar rumah abunawas Sementara abunawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya Dengan handuk masih melilit karena mau mandi Tidak lama kemudian pengawal kerajaan beserta raja datang Abunawas langsung melilitkan handuk di kepalanya Layaknya sorban Melihat penampilan abunawas yang leneh Membuat raja tidak bisa menahan tawa Siapa kamu? Tanya raja kepada abunawas Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada raja Bahwa orang itulah yang bernama abunawas Namun abunawas justru menjawab pertanyaan raja dengan leneh Saya ini adalah dewa bumi paduka yang mulia Mendapat jawaban itu raja tidak mau kalah cerdik Kemudian meladeni dengan pertanyaan yang leneh juga kepada abunawas Jika kamu memang dewa bumi Tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini Pintah baginda raja Abunawas yang cerdik juga tidak mau kalah Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat raja kagum Ampun baginda raja Untuk membesarkan bentuk mata para jurid baginda Itu adalah tugas dewa langit Saya ini dewa bumi Dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah Sedangkan pusar ke atas itu tugas dewa langit Las abunawas Raja pun tertawa dengan jawaban itu Dan mengundang abunawas datang ke istananya Begitu tiba di istana Abunawas diajak masuk ke ruangan raja yang disitu Hanya ada mereka berdua Tidak lama kemudian Datang istirah raja atau permaisuri Membawa lima butir telur Saat itu juga terlintas di pikiran raja Untuk memberikan pertanyaan sulit kepada abunawas Hei abunawas Tolong bagi lima butir telur ini Kepada tiga orang secara adil Tapi tanpa dipecah Tantang baginda raja Tentu saja perintah itu membuat abunawas Harus berpikir keras Namun karena dia sangat cerdas Perintah itu pun langsung dijalankan oleh abunawas Satu telur untuk baginda Karena baginda raja sudah memiliki dua telur Kemudian satu telur untuk hamba Karena hamba juga sudah punya dua telur Dan yang terakhir untuk permaisuri tiga telur Karena beliau sama sekali tidak punya telur Kata abunawas Sejenak baginda raja terdiam Ia masih bingung dengan maksud jawaban abunawas Tidak lama kemudian Raja menyadari maksud ucapan abunawas Dia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri Kamu memang cerdas abunawas Ini ada hadiah untukmu Karena kau telah berhasil membuat kami terhibur Ujar baginda raja Sejak saat itu abunawas selalu diundang raja Untuk menemaninya sekaligus memberikan perjalanan sulit kepada abunawas Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih